Tower of Fantasy Nah, jadi disini kita bakal bahas mengenai game satu ini Yang bakal rilis di esok hari guys Nah, jadi buat kalian yang ingin tau dimana Nah, jadi kalian tinggal ke websitenya Toweroffantasyglobal.com Nah, jadi disini kalian udah dikasih tau untuk countdown Nah, kapan game ini bakal rilis Oke, jadi game ini bakal rilis besok Atau seperti yang kalian lihat di video gue ini 23 jam 54 menit lagi bakal udah bisa kalian download Nah, oke Jadi kita bakal bahas sedikit mengenai game ini Nah, yang kedua kita bakal lihat dulu Buat kalian yang belum registrasi atau pre-registrasian Kalian silahkan registrasi dulu guys Karena lumayan dapet banyak reward Nah, tentu disini rewardnya bakal ada gacha-gacha ya Mungkin tapi gue gak tau ini apa bedanya untuk gold nucleus Sama black nucleus Karena jujur guys, gue gak dapet nyobain open beta-nya di bulan-bulan kemarin Nah, jadi gue baru lihat aja tuh Dan gue gak ada, belum ada niat untuk mencoba ya kan Nah, selain itu kalian udah bisa download game ini nanti Atau di SOAR ya Untuk layar mobile bisa di Apple Store, Google Play Untuk di PC, kalian bisa lewat Epic Game atau Steam Nah, game ini gratis Gue udah dapet cek di Steam Jadi tinggal menunggu downloadnya aja Nah, jadi kayak gitu Oke Nah, Tower of Fantasy Nah, jadi mungkin banyak juga yang bertanya-tanya ya Apakah game ini bisa menaingi game yang sering gue mainkan Yaitu Genshin Impact Jadi kayak gitu Nah, jadi gue gak tau Kayak gimana ya Yang lebih jelasnya Gue cuma sebagai content creator ya Anjay content creator Ada game baru ya Yaudah, jadi kita mainkan aja Nah, jadi untuk game sebelumnya Atau game yang sering gue mainkan ini Nah, gue bakal tetep terus mengikuti Apalagi bakal ada update yang lebih seru Dan gamenya itu udah gue ikutin dari lama Terus ada ini Ceritanya juga yang bagus cuy Oke, kita lanjut ke ini cuy Tower of Fantasy Jadi di game ini Dengan Genshin Impact itu Miliki tema yang berbeda ya guys Jadi temanya itu disini kayak Cyberpunk Atau game yang udah ke masa depan gitu ya Atau kerobot-robotan anjay Dan disini game ini udah terbuka 3 map Yaitu ada founding of civile session Dan yang kedua itu ada calamity dan rebate Dan yang ketiga itu ada charge of turmoil Jadi disini udah ada 3 map di game ini Oke, untuk karakter-karakter disini Bagusnya itu kalian bisa custom guys ya Mulai dari rambutnya, mata, baju Mungkin dan yang lain-lain ya Jadi karakternya ini Rumornya agak ada yang mirip sedikit Dengan karakter di Genshin Impact Nah, jadi kayak gitu Tapi buat gue sih gak masalah Itu tergantung Netizen aja ya Kayak gitu Wah, yang ini mirip Dila Kayak gitu ya Yang ini kenapa mirip kayak Zhongli Gitu kan Jadi ada batu-batunya gitu guys Tapi, ya salut ya Untuk desain game ini Keren banget Bagus Kayak ember ya Ini udah buat tongkat Jadi, untuk game ini Gue bakal coba nanti Pas udah rilis besok Kita download Dan gue bakal buat First impression gue Dengan game ini ya Atau Tower of Fantasy ini Nah, jadi Buat kalian yang belum registrasi Silahkan registrasi dulu Anjay, gue udah kayak di-enter saja ya Jadi, lumayan kan dapet reward Satu kalian bisa gacha di awal Itu ID-nya bisa kalian jual Anjay Oke, mungkin Buat kalian ada yang bertanya juga Bang Game ini apakah bisa bertahan lama atau tidak Nah, jadi gue gak tau ya cuy Untuk game yang baru ini Kita sebagai content creator Anjay content creator lagi ya Kalau ada game baru Yang menurut kita bagus ya Udah, coba Kemungkinan sih Ini kemungkinan gak sih Apakah nanti Tower of Fantasy ini Ini menasibnya sama seperti Game Nino Kuni Nah, karena Gue gak menjelekan game mana aja Tapi Ini sih Menurut pandangan gue aja Kayak kemarin Nino Kuni tuh Baru keluar Booming Rami banget Di awal ya kan Dan setelah itu Balik lagi Akhirnya main game Game Sin Impact Jadi kayak gitu Tapi menurut gue Game ini sih Semoga ada potensinya Ya anjay Potensinya tuh Biar makin maju ya Tapi tergantung Developernya aja sih Menurut gue Nah, jadi kayak gitu Nah, jadi buat Game ini Yang model Cyberpunk ini ya Jadi game Kayak Anime Yang sering kita nonton Ini ya anjay Nanti kita bakal Coba Buktikan aja Pas gamenya udah rilis guys Oke guys Mungkin sekian dulu Untuk membahas Game Atau Tower of Fantasy ini Nanti ke depannya Gue gak Gue gak tau ya Untuk filmnya Jadi gue cuma bisa Lihat di Content creator Content creator aja Dulu Dan nanti Atau besok Kita baru Pas rilis Gue bakal Videoin guys Oke Mungkin sekian dulu Buat video guys Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa Di like Share Dan tentunya Di subscribe Thanks for watching And See you next video guys Bye 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 bye